Next mungkin tadi kalau saya lihat ada videonya dari Vinilon kemudian dari Inka juga, saya rasa baik Vinilon maupun Inka sudah ada sedikit kerjasama dengan Indosat. Yang saya pengen gali lebih dalam adalah saat ini yang mungkin dari Pak Agung Sedayu ya, apa sih yang saat ini dilakukan dengan Indosat Pak sehingga tadi dari sisi apa Indosat Bisnis bisa kolaborasi dengan Inka? Karena kan dua company yang kalau bisa dibilang kita Indosat Bisnis itu bukan manufacturing ya, cuman dengan Inka yang tadi kita lihat produknya juga beraneka ragam ya, keretanya juga macam-macam itu bisa kolaborasi gitu Pak. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak? Terima kasih. Jadi seperti tadi bahwa kami untuk bisa bersaing harus membuat tiga hal yang harus kami selesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Kami harus membuat operasi yang cerdas, kami harus membuat kereta yang cerdas, kami juga harus membuat kedua kondisi ini bisa menyatu kepada ekosistem yang cerdas. Untuk yang barang keras kami sanggup, tapi untuk barang yang enggak nampak kami enggak sanggup. Sehingga kerjasama kami dengan Indosat, yang pertama adalah kami sekarang dipercaya oleh TMII setelah diambil alih oleh pemerintah untuk menjalankan kereta di TMII itu secara otonomus. Sehingga kami membutuhkan kolaborasi dengan Indosat untuk memanfaatkan 5G-nya, membuat kereta ini benar-benar otonomus, tanpa orang, jalan sendiri, berhenti jalan-berhenti jalan, dan aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang mengembangkan kereta gantung di Batu. Di mana kereta gantung di Batu ini kami butuh dukungan Indosat, karena di sana kami harus mengontrol tenans. Di tenans harus ada pembelian penjualan, harus ada tiket, harus ada scheduling dari kereta gantung itu sendiri, harus ada pengontrolan tempat parkir, harus ada penjualan tiket online, sehingga dia sudah bisa ngerin, saya butuh hotel di sini, butuh mereservasi parkir di sini, berapa hari. Semua itu harus menyatu untuk menjadi ekosistem yang cerdas tadi. Contohnya untuk membuat ekosistem yang cerdas ini, saya membutuhkan Indosat, Indosat tidak punya kemampuan untuk di sana. Kami mungkin bisa membuat bisnisnya, membuat kereta gantungnya, membuat gedungnya, isinya mau diapakan, tapi rohnya kami butuh kerjasama dengan Indosat. Kalau bahasa umumnya mungkin ini gado-gado Pak, cuma gado-gado technical, atau kalau bahasa ilmiahnya atau bahasa teknisnya ini convergence. Jadi Bapak bilang ada 5G-nya juga masuk, kemudian tadi ada software buat scheduling, buat pembelian, nanti juga mungkin ada payment yang nanti involved. Jadi di sana Indosat bisnis bisa masuk ke sana untuk tadi memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada INKA. Mungkin tadi meneruskan penjelasan Pak Agung terkait manfaat yang sudah kerjasama yang dilakukan atau support yang Indosat terkait kolaborasi antara Indosat dan PT INKA. Terima kasih. Jadi dalam waktu dekat sampai bulan September ini ada dua proyek yang menurut INKA besar, tapi kalau menurut Indosat saya kurang tahu. Satu adalah bagaimana membuat kereta di TMI ini benar-benar autonomous, sehingga kami membutuhkan support di 5G dan support kontrolnya. Yang kedua adalah bagaimana membuat bis listrik INKA pada saat melayani tamu negara di G20 Bali, itu sudah terinstalasi komponen keamanan. Mulai dari CCTV bisa menghitung jumlah orang, meng-recognize orang, melihat ini berbahaya atau tidak, posisi bisnya ada di mana, posisi baterainya tinggal berapa, akselerasi-deselerasi, sistem bisnya beroperasi atau tidak, itu sudah harus bisa diselesaikan di bulan Agustus ini, karena akan dikirim ke Bali di bulan September, akan digunakan oleh G20 di bulan November. Dua proyek itu yang menurut kami sangat besar bagi INKA, karena dengan ini INKA akan bisa menunjukkan kepada pemerintah Indonesia, juga kepada Kalaya Indonesia, bahwa INKA dan INDOSAT sudah bisa membuat produk yang cerdas dan otonom, sudah bisa membuat ekosistem yang cerdas dengan sistem pengamanannya. Next, ini adalah pintu masuk INKA, mungkin INDOSAT juga, untuk menuju ibu kota baru, karena di sana pemerintah sudah mewajibkan semuanya harus berbasis green dan berbasis IoT. Ini adalah step awal kami dengan INDOSAT, untuk membuka kunci agar kita berdua bisa masuk ke sistem transportasi cerdas di IKM. Terima kasih Pak Agung, penjelasannya sangat detail, kemudian juga memang tadi yang dijelaskan, solusi-solusi itu sudah gabungan, sudah gabungan antara connectivity, 5G, kemudian ada IoT-nya, kemudian ada software yang driven, terkait tadi kan autonomous-nya. Memang menjadi tugas dan homework ya, bagi INDOSAT bisnis untuk bisa deliver itu kepada PT INKA. Terima kasih. Nah kalau dengan Vinilon, kalau apa yang sudah, apa namanya, INDOSAT bisnis ya, lakukan untuk bisa membantu Vinilon? Oke, kerjasama kami dengan INDOSAT dimulai dengan pemasangan sensor IoT pada critical checkpoint mesin-mesin utama kami maupun mesin pendukung. Kami juga disupport oleh tim INDOSAT ketika tahap perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Sehingga masa transisi dari proses kami yang sebelumnya manual menjadi lebih otomatis, tidak ada kendala yang berarti. Namun, di luar itu memang kita masih melakukan banyak pengembangan yang saat ini juga masih disupport penuh oleh tim INDOSAT untuk memastikan bahwa proses produksi kami terintegrasi dengan teknologi informasi. Dan ini memang masih terus kami lakukan secepatnya untuk menjawab tantangan pasar. Karena Vinilon saat ini menjadi market leader untuk pipa HDPE di Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi INDOSAT nggak cuma habis jual pergi ya. Jadi tadi kan sudah ada bantu pendampingan, training, transfer knowledge. Sehingga tadi manfaat dari teknologi yang diimplementasikan oleh Vinilon benar-benar bisa membawa manfaat. Dan akhirnya tadi ya, meredus scrap, waste-nya juga jadi lebih turun drastis, efisiensinya juga lebih tinggi, baik dari penggunaan listrik dan lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.